Terima kasih. Bahkan kadang-kadang cerama kesana kemari, ya akhirnya jadi daikondam. Nggak punya murid, yang punya apa? Penggemar. Seperti artis nantinya. Harus punya lembaga pendidikan gitu. Punya pondok, harus punya lembaga pendidikan. Kita punya mesin sendiri yang kita mendakwakan dari awal kitab. Bermula kitab tawhid, selesai, kaji lagi. InsyaAllah ada mutunya dan manfaat. Jadi kalau seperti tablik akbar seperti ini, kita mengkaji kitab. Supaya untuk nanti baca lagi kitab itu. Pelajari lagi. Nanti ada guru lain yang menjelaskan. Dari awal sampai akhir. Butuh waktu memang. Tapi ini sebagai pembuka. Pembuka supaya orang-orang alam yang nggak paham juga paham tentang agama ini. Artinya bukan berarti cerama itu nggak boleh. Boleh cerama, nggak ada masalah. Da'wah tetap jalan. Tapi yang paling banyak apa? Kita mengkader, membina umat di pondok. Itu lebih baik. Sekali kita cerama keluar, nggak ada masalah. Tuhan. Tuhan.